selamat menikmati selamat menikmati jadi nikah yang paling banyak berkahnya itu yang paling sedikit yang paling mudah maharnya disini sebenarnya paling mudah bukan paling bukan paling sedikit bedain antara aisar dengan akol paling mudah itu mungkin bagi seorang Cristiano Ronaldo cincin harga 10 miliar mudah gak? mudah banget ya Jangankan cincinnya Sayang jual itu dibeli sama dia bisa Saking banyak duit Yang Menyusahkan itu seperti Itu maharnya bikin Candi seribu Dalam satu malam Sebelum ayam jantan berkoko Itu nyusahin Nah bagaimana mengkompromikan Dua hadis yang Seolah-olah bertentangan Kalau imam Kalau ulama-ulama yang lain ya begitu Imam Shafi'i berdiri Pada titik ini Imam Abu Anifah pakai hadis yang ini Tetapi itu Kesepakatan Para ulama yang ngikutin Madhab-madhab Jadi Tarkul khilafimus Tahabun meninggalkan perisian itu Disunahkan Gimana cara yang supaya dua-duanya dipakai Meskipun kamu madhabnya Shafi'i Iya kalau bisa jangan sampai Kurang dari sepuluh Diri Meskipun kamu itu madhabnya imam Abu Hanifah Ya jangan mahal-mahal banget Jangan terlalu jual Itu namanya Dan banyak hadis-hadis yang lain Yang itu kelihatannya Berselisih Banyak ulama-ulama kita Menulis Hadis Atau kitab-kitab Yang hanya terkait dengan itu Ta'wil Mukhtalafil Ahadis Jadi bagaimana mereka Menta'wil Hadis yang seolah-olah saling Bertentangan Kita kan gak tahu Yang gak bertentangan juga gak paham Karena hadisnya gak tahu Jadi dianggap gak bertentangan Banyak ulama-ulama kita Banyak ulama-ulama kita